Kasus pembunuhan terhadap ibu rumah tangga di Kompleks Perubahan Permata Puri, Kota Semarang pada kami selalu berhasil diungkap paparat kepolisian Kota Besar Semarang. Pelaku yang berjumlah dua orang merupakan sepasang kekasih, satu diantaranya mantan asisten rumah tangga korban. Pelaku pembunuhan berhasil diamankan masing-masing bernama RF, 23 tahun, dan seorang wanita bernama YA, 15 tahun. YA yang masih di bawah umur ini merupakan mantan asisten rumah tangga korban. Kedua pelaku berhasil diamankan setelah aparat kepolisian mendapatkan laporan dari warga. Keduanya berhasil ditangkap di wilayah Banyumanik, Kota Semarang setelah sempat kabur selama tiga hari. Polisi juga mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku RF untuk membunuh korban, yang sempat dibuang di areal tambak di Mangkang, Wetan, Semarang. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku kini dalam pemeriksaan aparat polsek ngalian untuk mengetahui motif pembunuhan. Sebelumnya, Meta Novita Handayani, 38 tahun, warga Bukit Delima, Komplek Perumahan Bukit Permata Puri, ngalian Kota Semarang, tewas dengan luka tusuk di bagian perut.